Bagaimana sih cara screenshot di iPhone tapi bukan screenshot yang biasa ya, teman-teman bisa screenshot panjang seperti ini. Di satu halaman website contohnya, di Safari ataupun di browser lainnya. Saya akan menjelaskan cara screenshot panjang di iPhone nih, tapi sebelum itu teman-teman subscribe dulu ya dan nyalain tombol loncengnya biar mendapatkan informasi-informasi menarik yang singkat jelas padat seperti contoh di samping ini. Nah kita langsung aja ya, di sini kegunaan dari screenshot panjang kita bisa langsung simpan atau kita bisa langsung cetak nih jika teman-teman mau mengirimkan ke WA, ke perangkat yang lain, ke email, itu bisa banget. Dan kita juga bisa langsung cetak gini, ini kan langsung panjang banget ya, tuh, kan langsung panjang banget nih. Nah untuk caranya itu gampang sekali. Pertama-tama teman-teman langsung ikutin saya aja ya. Saya contohin ketika membuka halaman website Apple nih, di Safari. Nah jika teman-teman screenshot seperti biasa, teman-teman gak akan mendapatkan seperti itu. Sekarang teman-teman tekan tombol power up yang di atas, besarin volume, dan tombol lock ini ya, ditekan bersamaan. Seperti ini, nah sudah ketangkap, teman-teman langsung klik yang ini nih, langsung di klik bagian yang ini. Nah di klik, nah ini kan hanya satu layar aja ya ini. Nah untuk halaman penuhnya, teman-teman langsung ke sini nih, ke halaman penuh. Nah disinilah cara screenshot panjang di iPhone. Jadi teman-teman udah langsung bisa lakuinnya disini. Dan teman-teman bisa langsung mengirimkan ke email dan lain sebagainya. Nah itulah cara screenshot panjang di iPhone. Jika teman-teman terbantu, di subscribe dulu ya. Biar saya terus semangat membuat informasi-informasi yang singkat jelas padat buat teman-teman yang mantengin channel Mastah Tutorial ini. Kita cukupkan segini aja ya, videonya cuma 2 menit kan. Jadi tidak susah dong buat teman-teman tombol like dan komentarnya, oke?